Tonton terus, tonton terus, tonton terus, tonton terus, tonton terus, tonton terus channel youtube di PKB, jangan lupa like, komen, dan subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Asrama Mantanjung Pinang mengadakan simaan Al-Quran 1 sampai dengan 5 jus yang dilaksanakan di Masjid Mantanjung Pinang. Simaan Al-Quran adalah kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi terhadap penguasaan hafalan Al-Quran. Simaan Al-Quran Asrama Mantanjung Pinang diikuti sebanyak 39 santri dan dihadiri oleh Kepala Mantanjung Pinang Ulfa Ismiyati beserta para wakil dan Ketua Komite Mantanjung Pinang Samsul Bahri. Simaan Al-Quran menjadi program unggulan asrama Mantanjung Pinang untuk meningkatkan kualitas hafalan santri dan memperkuat daya ingat dalam menjaga hafalan. Program ini menjadi salah satu daya saing dengan sekolah lain untuk membangun karakter anak dalam mencintai Al-Quran sebagai pedoman hidup yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melaksanakan simaan Al-Quran ini adalah menjaga hafalan Al-Quran anak-anak kita yang satu juga merupakan pengembangan dari program kabus Al-Quran di asrama Bumra dan Ketua Komite Mantanjung Pinang. Harapan kita dengan adanya kegiatan simaan Al-Quran ini juga anak-anak kita hafalannya tentunya semakin berkualitas untuk bacaannya. Itu juga hafalannya mengingat metode untuk hafal Al-Quran salah satunya adalah merocokan. Merocokan itu adalah mengulang kembali bacaan Al-Quran dan ini ditambahkan dengan simaan Al-Quran. Maka dari itu ya kita harapkan lebih bagus lagi untuk peningkatan untuk program kabus Al-Quran anak-anak kita. Tentunya membuat hasil yang semakin bagus, semakin berkualitas bacaan Al-Quran kita. Demikian yang bisa saya sampaikan selamat kepada para uspatus desa yang bertanggung jawab dalam asrama nanti mudah-mudahan kegiatan ini berkaitan dan berkaitan Allah SWT. Simaan Al-Quran ini menjadi syiar dakwah Islam bahwa di mana Mantanjung Pinang tidak hanya program sains dan umum, Tetapi juga terdapat keagamaan yang menjadi program unggulan yang tidak banyak dikenali oleh masyarakat.